Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Epa Jayantika. Pemirsa warga kota dan pasar diharapkan selalu ingat melakukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk PSN 3M Plus di rumah dan lingkungan untuk mencegah kasus cikungunya dan juga DPD. Sebab pencegahan melalui PSN 3M Plus jauh lebih bermanfaat daripada fogging ataupun pengiasapan. Kabin P2P Dines Kesehatan Kota dan Pasar, Dr. Anagung Ngurahgede Dharma Yudha M. Kes mengatakan, baik DPD maupun cikungunya disebabkan virus yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Namun DPD tingkat keparahannya cukup tinggi dibandingkan cikungunya. Karena itu, kata mantan Kepala Puskesma 1 dan Pasar Selatan ini, upaya pencegahan kasus penting dilakukan melalui pemberantasan sarang nyamuk. Tetapi kalau sudah ada kasus, tentu perlu dilakukan pengasapan atau fogging. Perubahan musim pancaromba seperti saat ini, itu memberikan potensi merebaknya kasus-kasus penyakit menular yang ditularkan oleh faktor nyamuk seperti demam berdarah dan cikungunya. Oleh karena itu, kita harus melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap perebaknya kasus seperti itu. Ya khususnya adalah upaya gerakan serentak pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M Plus. Itu yang paling utama. Karena gerakan ini merupakan upaya pencegahan yang paling efektif dan efisien saat ini untuk memerantas penyebaran daripada kasus demam berdarah dan cikungunya. Warga Kota dan Pasar, saya ilmu. Mari, dua tahun terakhir mungkin kita abai melakukan gerakan PSN 3M Plus ini. Oleh karena itu, mulai hari ini di rumah masing-masing selaku jumatik mandiri dan lingkungan sekitar, mari kita gerakan secara serentak PSN 3M Plus ini. Karena ini demi kepentingan kita bersama, untuk kesehatan kita bersama. Setuju ya? Mari, warga Kota dan Pasar, saya himbo lagi sekali. Ayo, lakukan upaya gerakan pemberantasan sarang nyamuk 3M Plus sebagai upaya pencegahan terhadap merupanya kasus DBD dan juga cikungunya. Terima kasih banyak. Agar terbebas dari kasus DBD dan cikungunya, Turah Dokter Panggilan Akrab, Dokter Dharma Yudha mengajak masyarakat untuk selalu menerapkan pola hidup sehat, menjaga lingkungan tetap bersih, dan melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Subrata Bali Pos Salam Indonesia